Intro Jumpa lagi kita Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Bapak Ibu Informasi yang saya sampaikan Masih berkaitan dengan BOS Bapak Ibu ya, BOP PAUD, kemudian BOS Reguler ya, kemudian Istilahnya apa sekarang namanya, BOSP Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Ya ya terkait dengan Bantuan Operasional saja ya, di Satuan Pendidikan Nah disini kali ini Saya akan coba menyampaikan Beberapa Potongan atau beberapa Ayat dan pasal Beberapa pasal dan ayat yang kaitannya dengan Larangan ya Menggunakan dana BOS tahun 2023 Jadi judul kita kali ini Adalah komponen inilah yang dilarang Menggunakan dana BOS Atau BOSP ya Tahun 2023 Artinya Kan ada yang diwenangkan Menggunakan dana BOS Penggunaan dana BOS maksudnya Dan juga ada yang Beberapa yang dilarang Yang tidak boleh didanai dari Dana BOS Nah sebagai pemahaman Kemudian sebagai Masukan kepada Bapak dan Ibu mungkin juga Bahan ketika akan menyusun Atau menggunakan dana Maka tidak ada salahnya Kita coba untuk mengupas Tuntas begitu ya Apa saja sih yang dilarang Menggunakan dana BOSP tahun 2023 Ini begitu Bapak Ibu Oke kita coba lihat Bapak Ibu Sebelum ke Apa sebenarnya yang dilarang Nah kita pahami dulu Tugas kepala sekolah Dalam mengelola BOS Jadi kepala sekolah Sebagai pengelola BOS Pengelola dana BOS Dilakukan oleh kepala sekolah Ini di ayat satunya Kemudian Apa tugasnya Sebagai pengelola BOS Kepala sekolah itu Yang pertama Mengisi dan Memutahirkan data Satuan Pendidikan Ya di Dapodik Real Ya Data real Jumlah siswanya Tenaga pendidiknya Pokoknya semua data-data Dimutahirkan Itu yang pertama Yang kedua Melakukan verifikasi Dan validasi Ya Artinya Bapak Ibu Sebagai kepala Satuan Pendidikan Tentu harus paham Dan tahu betul Ya Isi dari Dapodik itu Ya makanya Sebelum kolaborasi Dengan operator sekolah Atau dengan guru Yang ditugasi Ya kemudian Ibu dan Bapak Memverifikasi Dan memvalidasi Bahwa data Yang ada di Dapodik itu Benar Kemudian Menyusun rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan Menyusun RKAS Ya Bapak Ibu Jadi seyoginya Memang dibuat Bersama-sama Dengan guru Ditampung Kebutuhan apa saja Kemudian Besarannya berapa Kapan waktunya Itu di planning Ya direncanakan Kemudian Melakukan konfirmasi Penerimaan dana BOSPEC Jadi ketika Bapak Ibu Masuk ke rekening Maka dikonfirmasi Bahwa dana BOS itu Sudah diterima Kemudian melakukan Penata usahaan Dana BOS Artinya Dilakukan Apa namanya Persiapan dokumen-dokumennya Disiapkan Segala sesuatu Yang disiapkan Dan Saya yakin ini sudah Bapak Ibu Sudah terbiasa Nah bagi Bagi teman-teman Kepala sekolah yang baru Yang mungkin yang baru Diangkat gitu ya Yang baru saja Dilantik menjadi Kepala sekolah Tentu ini hal yang baru Ketika mengelola Dana BOS Kecuali Saat ketika menjadi gurunya Dipercaya untuk Memegang BOS Misalnya Mungkin ya Jadi sebagai sekedar Informasi tambahan lah Barangkali begitu Oke Kita lanjut Tugas yang lain Tugas yang lain Tugas yang lain Menggunakan Dana BOS Sesuai rencana Kegiatan Oke Melaksanakan Pengadaan Barang jasa Menyampaikan Laporan Dan memberikan Pelayanan Dan penanganan Pengaduan Masyarakat Itu tugas Pokok Kepala sekolah Di dalam hal Pengelolaan Dana BOS Oke Kita lanjut Nah sekarang Tanggung jawab apa Yang diberikan Oleh pemerintah Atau tanggung jawab apa Yang diberikan kepada Kepala sekolah Sebagai pengelola Dana BOS Yang pertama Penyediaan data Satu pendidikan Pada aplikasi Dacodic Oke Dan itu Harus benar Dan akuntabel Artinya dapat Dipertanggung jawabkan Kemudian Perencanaan Kegiatan Dan anggaran Satuan pendidikan Yang terkait Dengan dana BOS Yang diterima Penggunaan Dana BOS P yang diterima Kemudian Pelaporan Penggunaan Dana Ini empat ini Tanggung jawab Bapak Ibu Sebagai kepala sekolah Sebagai kepala Satuan pendidikan Di dalam mengelola Dana BOS Ya Penyediaan data Satuan pendidikan Perencanaan Kegiatan Dan anggaran Satuan pendidikan Yang terkait Dengan dana BOS Kemudian Penggunaan Dana BOS Dan pelaporan Oke Baik Kita lanjut Nah ini sekarang Larangan Bapak Ini pasal 60 ya Larangan Menggunakan Dana BOS Ini harus paham Bapak Ibu Supaya Bapak Ibu Nanti tidak terjerat Oleh hukum Ya Supaya benar-benar Digunakan Sesuai dengan Juknis Gitu Bapak Ibu Yang pertama Apa yang dilarang Pertama Ini Tidak boleh Melakukan Transfer dana BOS Ke rekening pribadi Atau lainnya Untuk kepentingan Selain penggunaan dana Tidak boleh Kemudian Membungakan Untuk kepentingan pribadi Ya Jadi disimpan di bank Kemudian dibungakan Itu tidak boleh Kemudian meminjamkan Kepada pihak lain Apapun bentuknya Ini tidak boleh Dipinjamkan kepada pihak lain Kemudian membeli Perangkat lunak Untuk pelaporan keuangan Ini juga tidak boleh Menyewa aplikasi Pendataan Atau aplikasi penerimaan Peserta didik baru Dalam jaringan Itu juga tidak boleh Menyewa aplikasi Membiayai kegiatan Yang tidak menjadi prioritas Oke Itu juga tidak boleh Membiayai kegiatan Dengan mekanisme yuran Juga tidak boleh itu Kemudian Membiayai kebutuhan Pribadi pendidik Tenaga kependidikan Dan Atau peserta didik Juga tidak boleh Membiayai kebutuhan Pribadi pendidik Misalnya Membeli seragam Dari dana BOS Ya Atau membeli seragam Alat tulis Buat Buat peserta didik Tidak boleh Ini yang Membiayai Jadi Larangannya itu Sekolah dilarang Membiayai Sekolah dilarang Membiayai Kebutuhan pribadi Pendidik Guru Kemudian Tenaga kependidikan Dan atau Peserta didik Tidak boleh Gitu ya Kemudian Memelihara Prasarana Satuan pendidikan Dengan kategori Kerusakan Sedang dan berat Jadi Kalau Ruangan Kelas Bangunan Sekolah Yang kategorinya Sedang dan berat Tidak boleh Didanai dari dana BOS Yang boleh Didanai dari dana BOS Adalah kategorinya Kategori Ringan Rusak ringan Kalau sedang Berat Tidak boleh Kemudian Membangun gedung Atau ruangan Baru apalagi Ya Itu juga Tidak boleh Digunakan Untuk itu Kemudian Membeli Instrumen Investasi Itu juga Tidak boleh Membiayai Kegiatan Untuk mengikuti Pelatihan Membiayai Kegiatan Untuk mengikuti Pelatihan Sosialisasi Dan pendampingan Terkait program Dana BOS Itu tidak boleh Tapi Kalau Misalnya Kegiatan lain Di luar BOS Di luar program Dana BOS Boleh Artinya Begini Misalnya Mengadakan Peningkatan Kompetensi Guru Kemudian Pelatihan Guru Itu Memang Kalau muncul Di RKS Kenapa Tidak Yang tidak Boleh itu Adalah Membiayai Kegiatan Untuk mengikuti Pelatihan Sosialisasi Dan Pendampingan Terkait Program Dana BOS Yang 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 diselenggarakan Pihak Selain Dinas Misalnya Boleh 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 Untuk meningkat Kapasitas Kemudian Menggunakan Dana BOP Untuk Kepentingan Menggunakan Dana BOS Untuk Kepentingan Pribadi Oh Jelas Menjadi Distributor Atau Pengecer Bahan Pembelajar Guga Itu Juga Boleh Ya Itulah Ada Berapa Item Ini Kalau Saya Hitung Yang Tidak Boleh Didanai Dari Yang Tidak Boleh Didanai Dari Dana BOS Jadi Ada Berapa Item 1 2 3 4 5 6 9 10 Ada 15 Item 15 Komponen Yang Tidak Boleh Didanai Dengan Menggunakan Dana BOS Oke Nah Kepala Satuan Peridikan Yang Melanggar Ketentuan Larangan Tadi Maka Dikenai Sanksi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Bila Baik Bapak Ibu Itu Saja Barangkali Yang Dapat Saya Sampaikan Terkait Dengan Penggunaan Dana BOS Maaf Larangan Larangan Menggunakan Dana BOS Ada Tadi Berapa 15 Item Yang Tidak Boleh Didanai Dari Dana BOS Supaya Tidak Gagal Paham Nanti Bapak Ibu Dibaca Lagi Ya Teliti Sehingga Bapak Ibu Tidak Salah Menggunakan Dana Itu Saja Bapak Ibu Yang Dapat Saya Sampaikan Salam Sehat Dari Kang Edi Channel Jangan Lupa Di Subscribe Bagi Yang Belum Terima Kasih Yang Sudah Ya Sampai Jumpa Di Video Saya Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh